assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya apa kabar kalian semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya kalau sakit segera makan obat dan istirahatnya cukup dan kalau yang belum dapat kerja semoga cepat dapat kerja dan yang belum dapat jodohnya segera didekatkan jodohnya sama Tuhan dan dilancarkan segi supaya mudahkan menikah Oke kali ini kita lagi cerita lagi ya itu tips ini saya pakai ini ya untuk rekam layar OBS dan yang lebih utama saya mau bahas tentang situs software ini jadi bagi yang ingin download Hai bagi ingin download aplikasi yang gratisan dia open source disini sudah the complete open source cuma disini ada juga berbayar itu pilihan masing-masing tapi di sini pada umumnya udah open source yaitu gratis ya aplikasinya gratis bisa di sini kita mau lihat di download di sini mau apa misalnya saya di sini cari screen recorder ya Hai saya ingin download Hai screen recorder ya di sini ada kem studio sembri jadi sini ini mungkin udah dikenal aja screen recorder sini aplikasinya gratis ya di sini kita mau lihat dulu Hai di sini tuh bisa download gratis cuma lihat dulu compatibility dari aplikasinya apa untuk apa nih ya ini ini alternatif bagi yang misalnya ya saya bingung mana sih bagus ada screen recorder atau mobizen screen recorder yang biasanya udah itu udah umum secara juga shadow play prep kan ini ada logo Nvidia nih udah terkenal mungkin masa yang enggak bagus ya jadi gimana sih cara tahu mana lebih bagus ini dua kita jadi di sini kita bisa masuk ke compare di software ini bagusnya disini sebelum mau download dulu kita bisa compare dulu jadi bandingkan kalau compare nih kalau nggak bisa bahasa Inggris artinya compare bandingkan aplikasi ini Nvidia sama ini gimana ya mobizen sama ini gimana gitu jadi terlihat compare di software itu klik saja di sini kita klik saja di sini kita lihat aktif mau tambah lagi misalnya apa di sini tambah lagi mobizen Hai tambah lagi apa yang terkenal ya Hai anggap jalan ini udah kena udah bintang lima ya Hai ini compare jadi kita bisa lihat di sini kita butuhnya apa dulu ya jadi ini kita perlu ketahui kita butuhnya apa dulu kita butuhnya untuk screen recorder ini ini hanya perbandingan kalau mau aplikasi yang lain silakan tapi ini cuma hanya sebagai gambaran dasar menggunakan comparing di sini ini screen recorder mobizen shadow play dan tinitek ya bintang lima Nvidia yang diragukan lagi kita butuhnya ini apa dulu nih kita mau install dimana mau install di laptop di Android atau dimana oke katakanlah saya mau install Android maka ini ada pilihan dua maka disini enggak usah dipraktikan lagi karena disini Nvidia hanya support pada Windows dan tinitek cuma support ini ada Windows Mac dan SS nih ini lebih banyak lebih banyak jadi kita mau install dimana mau install di laptop atau mau install di Android gitu ya sudah ini katakanlah ini kita udah pilih kalau mau Android saya mau pakai ini misalnya kena bintang lima karena mau di Windows saya udah mau pakai ini karena Nvidia udah terkenal daripada ini walaupun ini bintang kita tahu GPU aja mereka udah bikin udah kenal di port segala macam kan untuk gaming mereka udah terkenal ini ini walaupun kemudian clear screen video jadi siapapun yang lihat dari ini memudahkan kamu untuk merekam merekam layar ya sama lah kurang lebih dan streamer dan content creator ini bagi streamer dan content creator yang mencari solusi untuk merekam layar mereka bisa menggunakan ini gitu maksudnya anyone yang mau mencari layar dan screen recording tool ya singkat aja jadi disini supportnya support disini untuk online dia ada supportnya di online juga gitu sama nih sama nih ini kita kira begini tampilannya screenshotnya ya ini sudah play screenshot ini ya di pricing oke di sini ini az screen recorder ini az screen recorder ini dia kalau yang tahu ini kalaunya tahu ini kalaunya free 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 personal free training maksudnya ini dia maksudnya free tapi kalau ingin upgrade biasanya kan gitu ya yang di dalamnya itu mau beli ya ada fitur lainnya ada yang berbayar gitu ya di sini free saya sudah coba download kemarin keren sedoplay ini hanya saja kekurang dari sedoplay ini dia hanya mensupport yang GPU nya itu udah berapa gitu ya yang di port impedia berapa cornya harus i3 ke atas sedangkan saya belum itu jadi saya nggak bisa pakai sebenarnya bagus gitu ya dan ini ada yang free trial and free version jadi ini perlu diperhatikan juga sebelum installnya kita mau compare dulu mau pakai yang mana yang mana yang berharga atau mau yang gratisan gitu ya di sini kita lihat ini ratingnya overall fitur desain support segala macam bisa dilihat di sini 555 ya bintangnya udah banyak di sini juga mau lihat di sini ada ada walaupun ini sekarang kita ini rating orang dari orang ya sekarang dari nama ini terkenal nama atau tidak gitu ya itu di sini bisa training ini maksudnya bisa digunakan untuk apa saja ini ya bisa ada documentation webinar live online live online in person ini bisa semuanya pada intinya kalau untuk merekam layar ini bisa ya lihat ini bisa lebih banyak gitu ini menjadi pertimbangan juga pertimbangan masing-masing kalau ingin mencoba jadi kita nggak perlu download semua aplikasinya saya mau pakai mana yang bagus dulu saya coba aja semuanya ya download semuanya ini kan itu menghabiskan waktu dan juga kuota kita untuk download jadi kita ada trik simpelnya kita lihat aja fiturnya apa dulu dan mana yang lebih bagus gitu ya kita ini ya fungsinya perbandingan dari aplikasi di sini ada company information ya ini dari sini darinya dari Vietnam gitu ya maksudnya saya membuat ini dari P6 ekoran net dan ke ini dari Korea Selatan Mobizen 2001 dia dari Amerika yang nggak tahu nipidia mungkin dipertanyakan juga ya jadi mungkin memang awam sekali dalam komputer itu di memang ini juga Amerika oke di sini ada alternatif maksudnya kalau mau pakai ini ada alternatif lain ini kalau mau yang lain juga di sini sini ada bandycam baginya pernah tahu bandycam coba juga ada yang lebih terkenal juga ini di sini ada alternatif lain kalau tidak mau pakai ini semua pakai saja yang ini ya itu yang lain-lain ini kategorinya untuk apa yang ini bisa screen recording dan juga screenshot yang ini screen recording ya katanya ya tapi pada umumnya ini juga bisa di screenshot ya ini dan yang lebihnya lagi sekarang bagi ini semua mungkin tidak ada yang berbayar di atas Mobizen ini untuk pakai yang lebih-lebih ini kemungkinan saya belum pernah coba Mobizen screen recorder ini ya untuk yang lain-lain itu berbayar tapi yang untuk umumnya untuk screenshot layar atau screen recorder gratis gitu ya ini maksudnya integration bagi yang streaming bertahu ini maksudnya bagi yang ingin streaming jadi Shadow Play ini screen recording sekalian streaming seperti dia ini nggak support maksudnya dia tidak bisa sekalian streaming ke YouTube Google Twitch segala macam dia nggak bisa tapi menggunakan Shadow Play ini ia bisa langsung integrasi jadi streaming langsung ke Facebook streaming langsung sekalian screen capture layar sekalian streaming ke media ini Twitch YouTube ke 44 ini ya nah jadi itulah kira-kira bagaimana perbandingan dari untuk penggunakan aplikasi dari perbandingan ini jadi disini source for sini jadi kita tahu dulu source for ini situs download aplikasi open source gitu ya atau yang gratisan lebih umumnya kita lebih mudahkan simpelnya aplikasi yang gratis gitu jadi setelah yang gratis ini mau pakai mana dulu karena terlalu banyak yang gratis kita bandingkan dulu ini ini atau ini gitu ya ini segala macam kita lihat dulu apa saja ininya kelebihan dengan kekurangannya jadi kelebihan dengan kekurangan itu penting buat kita jadi kalau mau kita di Android kita bandingkan ini saja kalau mau yang ingin di Windows atau di Mac disini kita bandingkan saja ya jadi perbandingan penting juga katakanlah saya mau ke Windows jadi saya nggak perlu ini semua saya hampir sudah sudah play gitu download ya jadi disini dia sudah ada namun terkadang di source for ini dia tidak menyediakan tombol klik langsung gitu ya dia tidak langsung ada kadang yang terkadang ada dan juga ada yang terkadang tidak untuk download aplikasinya itu ada tombol disini download langsung tapi untuk yang lain ada ada ini bisa dicoba sendiri disini jadi kalau tidak ada disini tinggal masuk saja ke webnya langsung kan disini ada visit website-nya disini apa shadow play ketik saja shadow play ya jadi kita bisa download langsung di website-nya dan juga disitu dijelaskan lebih lengkap daripada disini gitu ya disini ya ini copy aja copy ini websitenya copy buka gitu ya itu cara ke websitenya disini jadi begitu untuk mengetahui dan dan membandingkan gitu ya disini juga ada cyberlink screen recorder yang mana bagus begitulah menurut masing-masing karena kita memiliki kelebihan kekurangan dan juga aplikasinya melebihi kekelebihan kekurangan misalnya seperti saya kan ada pun perangkat saya ini tidak support yang core i sekian masih di bawah itu maka saya tidak bisa pakai ini maka saya ambil alternatif lain yang bisa saya gunakan gitu ya makanya saya banyak mengkomparasi aplikasi yang ada ini gitu ya seperti ini setelah saya coba maka saya lebih memilih OBS gitu ya karena aplikasinya support di yang spek rendah gitu ya jadi itulah segelas tentang source port ini untuk aplikasi aplikasi yang di dalam komputer gitu ya untuk screen layar jadi ini bisa diterapkan ke yang lain mau cari yang lain silahkan kita tanya dulu kebutuhan kita apa lalu setelah kita puluhan ini banyak pilihan kita bandikan pilihan kita itu kita butuhnya apa oke disini saya tambahkan satu lagi yaitu itu karena aplikasinya saya mau saya mau mereview sebentar ya ini ada Windows FX gitu ini sebenarnya OS coba cari disini Windows FX ya jadi disini Windows FX ini bagi yang masih menggunakan OS dari Microsoft ya Microsoft ini kan new Windows nih ini OS nya yaitu Windows 10 11 macam maka ini ada gantinya gitu ya alternatif lain selain pakai OS Windows karena OS Windows itu berbayar yang juga beli harganya saja per satu itu sekitar 3 jutaan 4 jutaan ya uang besar sekali untuk satu OS saja maka disini Windows FX ini ini ialah Windows dia bukan Windows sebenarnya dia hanya namanya Windows dia sebenarnya ini Linux ini Windows FX ini ialah OS Linux ini kita lihat dulu penjelasan about Windows FX ini jadi Linux FX dulu namanya itu Linux FX namun sekarang sudah diubah namanya jadi Windows FX jadi Linux FX atau Windows FX ini sebuah operasi sistem yang di komputer yang dibuat 2001 apa di Januari 2007 gitu maksudnya oleh Rafael Reset dan telah dikembangkan oleh komunitas Linux adapun Windows FX arsitekturnya ini itu berbasiskan dari Ubuntu gitu ya maksudnya jadi ini Windows FX ini mencoba mengambil keuntungan dari semua hal-hal yang dari pengalaman pengguna dari Windows Microsoft Windows jadi kita sudah tahu sebenarnya kita itu bukan tidak mau pindah dari Windows cuma hanya saja kita sudah terlalu sering dan terlalu nyaman menggunakan Windows makanya Linux FX ini membuat sistem operasi yang kurang lebih sama seperti Windows jadi Linux ini sebenarnya ialah aplikasi apa itu sistem operasi Linux yang yang mirip dibuat mirip seperti Windows jadi disini ada fast, stable dan very safe speed dan speed dan security of Linux FX jadi friendly interface jadi dia kurang lebih bentuknya sama seperti Windows jadi dia juga ini kelebihan disini kalau kita mau ini biasanya kalau kita di Windows ini mau pakai aplikasi Android kita pakai emulator untuk download atau mau install aplikasi Android maka disini kita tidak perlu dia langsung karena dia Linux dia langsung bisa support ke Android karena Android itu juga Linux sebenarnya dasarnya jadi disini Microsoft aplikasi Windows FX ini membawa aplikasi bawaan dari Windows 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 10 seperti konfigurasi atau interface dari Windows dari Windows 10 ini ada personal assistant ini yang lebih kerennya disini bagi yang pernah menggunakan linux mereka kalau ingin pakai aplikasi sama seperti windows kalau ingin menggunakan android mereka harus install emulator dan juga kalau linux mau install aplikasi windows mereka harus ada menggunakan seperti itu kurang lebih yang namanya wine jadi kalau linux yang ini mereka bisa menjalankan aplikasi .exe itu ya jadi format .exe.msi itu biasanya hanya untuk program-program yang berbasis windows gitu ya namun ini linux bisa menjalankan aplikasi windows itu kan keren jadinya jadi ini adalah alternatif lain kalau tidak lagi ingin menggunakan OS bajakan gitu ya ini oke itu release ini downloadnya ini ada beberapa macam free edition raspberry raspberry pi ya kalau yang menggunakan raspberry itu ada tahu ini kita lihat versinya ada berapa saja jadi disini kalau biasa linux itu kan bentuknya agak ketinggalan atau game macam ya disini ini ada windows fx 11 pre edition plus android jadi windows fx itu udah tampilannya udah seperti windows 11 gitu ya udah seperti windows 11 ini ini ada bahwa dia bisa menjalankan game dan aplikasi untuk android sekedar macam ini jadi minimum minimum itu sistem yang dibutuhkan 1 core CPU nya 2 ya CPU nya 1 core dan 2 giga ram rekomendasi 2 core 4 giga ram disk space minimum ya ini lebih 30 jadi minimum memori atau rom nya itu hard disk nya 30 giga yang direkomendasikan 64 giga jadi kalau ingin ini bikin-bikin yang SSD nya 64 gitu ya ini kalau ingin di virtual box disini ada maksudnya disini kalau ingin mencoba di virtual box itu settingnya dibuat sama dengan microsoft windows itu maksudnya disini juga disini ada kalau yang tidak nyaman dengan menggunakan sistem yang tampilan seperti windows 11 ini maka disini bisa menggunakan tema windows 10 gitu maksudnya gunakan tema windows 10 bisa tambahan roid atau mau pakai yang windows fx 10.8 cinnamon edition tambahan roid disini ada pilihannya ada juga namun disini katanya versi ini sedang di update akan balik lagi entah kapan gitu maksudnya ini kalau mau download yang ada ini dulu windows 11 yang temanya windows 10 atau yang windows 11 tambahan roid gitu ya jadi ini adalah alternatif os windows gitu bagi yang tidak ingin pakai windows lagi tapi ini ada linux yang berbasis yang berbasis ubuntu yang tampilan seperti windows jadi itulah ya jadi mungkin begitulah kurang lebih yang dapat saya sampaikan kali ini yaitu tentang review aplikasi perbandingan tadi dan juga alternatif os gitu ya jadi kalau ada kritik saran dan juga pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati